Intro Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam Sekarang saya bertanya kepada Prof Adrianus Prof, tapi bagaimana kalau misalnya beberapa disini sudah tidak mengatakan tidak setuju dengan tembak mati begal tapi kasusnya saat ini begal seakan-akan tidak selesai-selesai operasi penangkapan banyak yang di penjara juga banyak keluar dari penjara mereka jadi begal lagi ini seperti apa Prof? Betul, karena sudah amat banyak begal yang sebetulnya spesialis jadi memang mahir di mengurus ini dan memiliki suatu komunitas sehingga kalaupun misalnya dia masuk penjara maka komunitasnya akan mampu meng-covernya mampu mengkompensasinya mengamankannya hingga kemudian dia keluar begitu seterusnya alhasil kemudian situasi kapok itu susah sekali untuk diciptakan pada orang-orang itu itu yang pertama yang kedua jangan lupa mbak ya bahwa sebetulnya begal itu secara modus sederhana ya sederhana sekali dan sebetulnya secara teknologi kita sudah mampu mengatasinya secara kekuatan personil kepolisian juga mampu mengatasinya maka menurut saya kita tidak usah menyalahkan Pak Wali Kota ketika berbicara seperti itu kita harus fokus kepada kepolisian kalau benar ini kepolisian medan tentang apa yang dia lakukan di kepolisian medan misalnya setahu saya itu DSP-nya atau daftar susunan personilnya itu sudah ideal artinya sebetulnya dengan kondisi medan maka sudah cukup SDM yang ada di situ nah masalahnya adalah kenapa kemudian lalu kasus tidak kunjung reda nah kita disini bisa bicara mengenai bahwa misalnya di medan itu ada seribu seribu personil maka yang benar-benar turun ke jalan turun ke lapangan itu mungkin hanya sepertimanya sisanya empat perlima yang lain adalah para pejabat administratif atau bekerja yang lain nah bagaimana kalau kita balik nah disini ada Pak Yusuf Hasib nih maka harapan kita adalah bahwa sebagian besar yang para pejabat kepolisian itu kemudian turun ke bawah turun ke lapangan mengamankan jalan-jalan medan pasti ya Begal tidak akan terjadi lagi demikian oke Rafa Adrianus terima kasih atas waktunya menarik ya saya kutip aparat harus turun ke jalan nah pertanyaannya bisa tidak dilakukan Pak Yusuf ia tahu memang tugasnya polisi itu banyak tapi untuk Begal ini ini udah menggila ini Pak Yusuf bagaimana? baik jadi dalam keluhan maraknya Begal di kota Medan itu beberapa waktu lalu kan saya pernah seminggu di Medan itu memantau dan anggota sebenarnya apa namanya intens melakukan patroli hanya tentu perlu dilakukan modernisasi di dalam menjaga keamanan lingkungan modernisasi itu misalnya kan tidak harus setiap detik turun di lapangan tapi bisa dipantau melalui alat-alat modern diperbanyak CCTV yang dimana dianggap titik-titik rawan sehingga pemantauannya akan lebih intens yang kedua kalau untuk turun ke jalan kami kira pada saat ini Polri sendiri sedang punya program polisi RW nah kalau di Medan memang gak ada RW kepling kan kalau di Medan tapi subtansinya sama bagaimana anggota berada di tengah-tengah masyarakat yang itu sendiri sesungguhnya peran babin kantip mas di lapangan itu yang setiap hari-harinya yang berhadapan dengan situasi itu sebenarnya Mbak Cacah nah peran polisi RW yang subtansinya ini apakah nanti kepling di Medan itu akan menjadi ruang bagi anggota untuk lebih banyak di lapangan nah konsep polisi RW itu sendiri kan yang dibangun oleh rencana Pak Kabar Hakam ini yang dulu dipraktekan di Polda Metro Jaya ini kan dimana anggota itu bertempat tinggal dia akan berfungsi menjadi polisi RW sehingga bisa melakukan pemantauan mendeteksi potensi-potensi kejahatan yang ketiga dalam waktu jaka panjang terkait dengan maraknya Begali ini tentu yang perlu dihindari agar tidak ada korban dari tersangka begal itu sendiri maka tentu kan benturan fisik ini harus bisa dihindari sedini mungkin tapi yang dioptimalkan itu adalah pembuntutan sehingga titik-titik mana yang harus dibuntuti begitu sudah terpantau langsung disergap nah hanya sekali lagi Mbak Cacah penyergapan tidak mudah makanya penyergapan itu dibekali oleh SOP penggunaan kekuatan kalau ada perlawanan itu kemungkinan yang akan terjadi penggunaan kekuatan pasti ada tapi sekali lagi tentu standar profesionalisme di dalam melakukan penyergapan itu harus dikedepankan sehingga melumpuhkan lebih utama oke Mas Arief kita tahu kasus salah tangkap di Indonesia itu banyak sehingga kemudian sebelum peradilan tidak elok rasanya kita melihat dari sudut pandang tembak mati tapi ada juga begal yang memang sudah begal kambuhan sudah tahu nih orangnya bahkan polisi sudah mengatakan dia adalah begal sadis sudah menghilangkan nyawa orang juga berkali-kali kalau untuk kasus seperti itu solusi untuk tembak mati ini masih tetap tidak cocok atau bagaimana? ya saya pikir sekali lagi ya ekstrajudicial killing ini pelanggaran HAM bahkan kalau itu instruksi dari katakanlah kepala daerah bahkan presiden ya itu sangat bermasalah karena pemerintah itu harusnya menjadi ujung tombak untuk menghormati memelindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan kaitannya dengan ekstra judicial killing ini LBHI ya di 18 kantor di seluruh Indonesia pernah membuat riset ya di tahun 2018 sampai dengan 2020 kita menemukan ada 241 kasus ekstrajudicial killing ya dengan korbannya sampai 305 orang nah 80% diantaranya ini tidak sampai ke proses pengadilan artinya menguap begitu saja 20% ini sempat naik 10% nya naik tapi kemudian tidak jelas statusnya 9% sampai ke pengadilan dan ini kaitannya dengan transparansi dan juga akuntabilitas penegakan hukum ini yang saya kira penting untuk jadi perhatian tadi Pak Yusuf dari Kompornas mengingatkan bahwa kepolisian ini memang memiliki tugas untuk keamanan ketetipan dan melindungi masyarakat melalui kewenangan mereka menegakkan hukum dalam penegakan hukum ini tidak boleh sewenang-wenang sekali lagi kita negara hukum dalam penggunaan senjata penggunaan kekuatan kalau dalam bahasa aturan internal kepolisian di perkap nomor 1 tahun 2009 itu juga ada syaratnya ada 3 syarat pertama adalah syarat legalitas yang harus berdasar hukum yang kedua adalah necesitas ini memang perlu sangat perlu sangat mendesak tadi Pak Adrianus sudah menyampaikan dan yang ketiga adalah proporsionalitas antara kemudian situasinya harus menembak atau tidak itu harus diperhitungkan betul dan ada tahapan penggunaan kekuatan itu pertama menggunakan peringatan tangan kosong menggunakan senjata tumpul sampai pada akhirnya senjata api jadi senjata api ini upaya terakhir dan itu pun harus ada tahapannya tembak ke atas dulu peringatan kemudian kalau masih nekat baru bisa ditembak itu pun bukan untuk membunuh sekali lagi bukan untuk membunuh tapi hanya untuk melumpuhkan supaya bisa ditangkap karena kalau kemudian dikatakan bahwa begal ini kejahatan yang terorganisir mestinya kan kemudian penting untuk ditangkap supaya dalam proses hukum nanti bisa dibongkar diurai dan kalau katakanlah tadi dikatakan Mbak Caca kalau ini kambuhan gimana masih juga begal pertanyaannya apakah hukum bisa menyelesaikan persoalan kriminalitas sosial ekonomi tidak hukum tidak bisa harus dibantu juga bisa jadi ini persoalan ekonomi bisa jadi persoalan sosial pendidikan dan itu saya kira yang terjadi riset banyak membuktikan karena ada pro dan kontra di sini Pak Yusuf kira-kira dukungan dari wali kota ini nanti akan bisa dilakukan aparat atau mungkin tidak seperti apa Pak Yusuf singkat saja ya kita memahamin apa yang dikatakan oleh Pak wali kota itu sebenarnya harapan sebagai kepala daerah sebagai wali kota agar medan tetap kondusif keamanan dari masyarakatnya tentu kami komponen tetap mendorong kepolisian melakukan tugas tegas tapi terukur baik dan tembak mati tidak terukur ya sesuai dengan SOP baik terima kasih Pak Yusuf terima kasih Mas Arief dan tadi terima kasih Pak Prof Adrianus Meliala dan pemirsa kalau tadi kita sudah lihat informasi mengenai tembak mati begal sekarang kita akan simak nih informasi dimana seorang suami yang tega menganiaya istrinya yang tengah hamil 4 bulan pemirsa perisiwa ini pun kemudian viral dan diperbincangkan sesat lagi selamat menikmati selamat menikmati